Nah, audio udah ya? Sudah kita sona Nah, jadi yang tadi ya kita akan mau klarifikasi mengenai pembicaraan yang akan saya maksudkan Saya mengundang atau memasukkan sosok Kembali lagi ke sosok Sosok ya Ceripa gurapu Ada ceripa gurapu Ini masuk cop-cop podcast atau cop-cop ribbon? Mana-mana Mana-mana aja ya? Tapi kok kacamata Anda warna merah? Ini tampilan beda saya Beda ya? Karena kalau Anda seperti itu, saya pun akan melakukan hal yang sama Oh, cepat banget Oh, iya dong Warna Biru ya? Yellow, kuning Pak Iya, gitu Jadi, ceripa Apa kabar? Yes Kabar baik Sehat Sehat? Luar biasa Luar biasa gimana ya, Mas? Luar biasa, sehat luar biasa Nah, tadi kan saya bahas tentang klarifikasi dari Stand Up Indo Gorontalo Tentang konten yang saya muat atas pernyataan seorang komika Abdur Arsyad Eh, Arsyad Abdur Arsyad tentang bahwa Eh, bahwa Fajar Sehat Boy merupakan anak Stand Up Indo Gorontalo Tapi ternyata tidak, gitu Sampai konten saya ini terupload Ya, ternyata sudah diklarifikasi oleh Abdur Arsyad Abdur Arsyad minta maaf karena tidak konfirmasi ke Stand Up Indo Gorontalo Juga dari pihak Komika Media Yaitu media dari para Stand Up Indo Itu juga mengklarifikasi bahwa ternyata Dan sudah dimuat beritanya Fajar memang bukan anak Stand Up Indo Gorontalo, gitu Ya, dan ada beberapa pesan Kalaupun Fajar Sehat Boy mau masuk ke Stand Up Indo Gorontalo Dipersilahkan Mau belajar? Silahkan, gitu Jadi pertanyaan Ini muncul, bukan saya yang tanya ya Setelah upload konten itu Terus ada yang tanya Kak, terus statusnya Stand Up Indo Gorontalo Itu apakah sama dengan Gorapu? Anda adalah seorang Gorapu Ciripa Gorapu Saya mau tanya, Gorapu itu apa sebenarnya? Oh, Gorapu itu grup Grup? Grup apa? Grup lawak Grup lawak Grup lawak sama Stand Up Indo itu beda Eh, Stand Up Comedy beda Stand Up Comedy kan beda Kalau bedanya dimana? Kita lawak grup Iya Kalau Stand Up Comedy Tidak grup? Iya, cuma sendiri kan Oke Stand Up Comedy Jadi dia Stand Up Comedy Jadi dia berdiri komedi Kalau Gorapu tidak berdiri? Berjalan Iya, karena kita masukkan berjalan-berjalan Berarti Stand Up Comedy Tiba-tiba muncul langsung berdiri Tidak berjalan Dari samping panggung Dari belakang panggung Enggak, bukan bagi hit Baru bagi hit Baru bagi hit Cepat sih lu Saya coba coba jelaskan lebih detail Iya Kalau banglaman gue nih ya Oke Di Gorapu itu Kalau kita mau Dan anjing kan anjing? Asal Jangan begitu, Papa Oke Oke Bapak lo anjing, taplak Oke Jadi Kalau manggung itu kan Kita kan grup Tidak sen Enak itu kan dua orang, tiga orang Iya Nanti kita cari masuk dimana Kita masuk Jadi kan grup Bukan Kita membawa cerita Oke Cerita begitu Kalau Gimana? Kalau Stand Up Comedy Kita bawa cerita? Ada cerita Tapi cuma sendiri kan Karena dia membawakannya secara sendiri Iya Solo Solo Berarti kalau dua orang Bukan Stand Up Comedy dong Jadi apa? Grup Grup Gini loh Grup itu Kalau dua Itu jelas Duo Oke Kalau tiga Tapi mereka ini rata-rata Stand Up Indogorenta loh Gimana tuh Kalau tampil bertiga Bukan lagi Stand Up Comedy Tapi saya enggak tahu ya Kalau gitu ya Yang tahu-tahu Kalau saya tahu cuma Gorapu Grup Oke Jadi kalau punya Punya job Kita grup Tidak ada sendirian Ada Henggeo ya Itu dia makanya Jangan dipegang-pegang mas Nanti Pak Baw Iya Nah Ini yang saya mau tanya lagi Ini pertanyaan bukan dari saya Orang tanya ke saya Nah Berarti Stand Up Indogorenta loh itu Tidak ada Gorapu di dalamnya Dan Gorapu juga begitu Tidak ada Stand Up Indo di dalamnya Terus Panggungnya mereka ini bagaimana Stand Up Indo sama Gorapu Iya Ah beda-beda panggungnya kita Mas Stand Up Indo Gorapu sama Stand Up Indogorenta loh mana yang duluan Kalau Gorapu dari Kapan? Dari 2012 Lama-lama Lebih? Sebelum? Sebelum itu Harusnya dulu sini Isal Gorapu Bukan saya Karena Isal Gorapu lagi banyak kerjaan Dia juga lagi ngurusin bisnisnya Dia lagi tur ke luar kota juga Saya dengar Tapi entahlah Sudah di Gorapu atau masih dimana? Belum ada Belum ada Masih dimana aduh? Sudah ada ya? Ini kan para asisten Juga dari Isal Gorapu Jadi gitu ya? Jadi Gorapu sama Stand Up Indogorenta itu beda? Beda Beda dalam konsep manggungnya beda Dalam konsep secara Apa lagi? Secara personalitynya juga beda Beda Pokoknya beda Tidak ada yang sama Tapi apakah kalian pernah manggung sama-sama atau gimana? Kalau saya gak pernah manggung sama Stand Up Indogorenta belum pernah Insya Allah diundang Anjay Anjay Apakah ada kemungkinan ketika Mungkin nih Ketika kalau misalnya Ada audisi Suci atau suca Di Gorontalo Gorapu Ada kemungkinan bisa ikut audisi gak? Maksudnya Punya gak skill-skill seperti yang dimiliki Stand Up Indogorenta? Oh kalau Kayak ciripan ya? Ciripan boleh gak? Ikut audisi suci atau suca? Bisa Bisa Saya mau masuk Mau masuk? Masuk Tau mengenai Aturan-aturan Stand Up Comedian itu seperti apa? Ada premis Ada callback Ada apa? Itu paham Saya paham sedikit-sedikit aja Sedikit-sedikit aja Kan bisa Kalau Stand Up kan bisa Apa itu namanya ya? Apa-apa-apa Macam ini Baca cerita tentang Keresahan Iya Keresahan Keresakti Bukan ya? Jangan tak tahu Gue serius Kenapa muncul Keresakti Kan ada Kere Keresahan Berarti ciri pakur apu ini Geresah? Enggak Terus Mau ceritakan Kalau Stand Up Sekarang lagi gak Stand Up Saya mau cerita tentang Masalah-masalah saya Kamu punya masalah? Coba diceritakan Ini contoh Insya Allah ini bisa masuk di Stand Up saya Oke Kayak ini Asbag kan Oke Iya Iya Maksudnya Tidak sit down? Anda sit down? Saya berdiriin Tidak Anda sit down Kalau saya berdiriin di kameranya diangkatin Gak bisa kan Macam ini temanya Asbag Ini Asbag Berguna untuk membuang abu krokok Abu krokok ya Pas kita diwarkok Ini Asbag tidak dipakai Gara-gara? Dibuang di bawah Gitu bunyinya? Gitu Terus Terus nanti udah mau matiin rokoknya Ditaruh disitu Jadi? Jadi namanya bukan Asbag Jadinya apa? Untung rokok di Tidak dapet punch lainnya Nanti saya belajar lagi Oh gitu Kayaknya Anda harus belajar ke teman-teman Stand Up Indogorontalo Iya insya Allah Insya Allah kita berduduk bersama-sama Karena tadi sebelum kita mulai shooting Itu saya melihat ada berita Ada video Dari seorang anak Stand Up Indogorontalo Yang menyatakan bahwa Skillnya beda Ngelawak Kan mereka mempertanyakan kan Iya kan Apakah Stand Up Indogorontalo sama Goropo itu sama dan sebagainya Mereka bilangnya oh beda Iya memang beda Jawabannya mereka beda Karena Kalau Goropo mungkin adalah grupnya Seperti yang dibilang tadi Tapi kalau Stand Up Indogorontalo itu tantangannya lebih berat Karena sendiri Seperti yang dirasakan tadi sama Ceripa Susah ya Ternyata Ngelawak sendiri itu susah Emang kalau melawak itu susah Susah ya? Susah melawak itu karena berpikir Jadi menurut Anda Anda berpikir? Iya Berpikir untuk apa yang saya mau menyumuk Jangan sampai tersalah Oke Menyumuk Nanti dimarahin Ada yang Menyumuk itu apa? Maksudnya? Membilang Membilang Buka Apa? Berkata Bicara Iya Salah kata Jadi kalau mau melawak Mau senang komedi juga Harus hati-hatiin Makanya kalau Jangan lupa Jangan lupa bagale Bagade Bagade Kedai Mip Udah masuk kedai Mip di tempat saya nih Wah Oh iya dong Udah masuk ya? Masuk dong Udah di ACC ya? Oh udahlah Wah kemarin saya ditolak Karena sesuatu orang yang dianggap mau Oh gitu Udah masuk dong Tapi kalau si Lot Haris dia setuju Kalau si Si itu gak bisa Gak bisa masuk Gak bisa ya? Iya Gitu ya Oke lah Gitu Tapi Ada kemungkinan gak Satu saat Ada event Stand up Indo Gorontalo Ketemu Gorapu Itu bagus Bagus Itu bagus Gak masalah berarti Gak masalah Gorapu sama stand up Indo Gorontalo Gak ada masalah Kalau bagi saya Di Gorontalo itu Kita semua sama Asik Tidak ada yang beda Bermasalah lah Saya suka masalah soalnya Jangan lah Ayolah masalah lah Hidup itu kalau punya masalah Masalah itu gak bisa hidup Nah kalau saya Ketika anda bermasalah Saya hidup Oh kenapa begitu? Konten saya Konten bermasalah Channel saya ini Channel bermasalah Konspirasi kontroversi Bahkan setelah ini Saya syuting hal-hal yang bermasalah Ada banyak yang saya mau angkat masalah Termasuk masalah negara Oh gitu Masalah negara saya bisa angkat Oh dolom ini? Oh sangat Ada masalah negara yang ingin saya angkat Tapi nanti Tapi nanti Jangan ada saya lah Ada anda lah Jangan Ada anda lah Jangan Sama seperti Jangan saya lah Jangan anda Jangan saya lah Coba ini kan kita Tadi kan membahas Mengenai stand up Indo Gorontalo Yang membahas bahwa Fajar Seat Boy Ternyata bukan stand up Gorontalo Nah menurut anda Fajar Seat Boy Bisa gak masuk ke stand up Indo Gorontalo? Oh kalau saya Berpotensi tidak? Oh potensi Betul Betul Weh Cangka mati Kita ini seri Potensi Iya Potensi Maaf ya Ini memang Gini ya hidup gue Oke Kenapa masih hidup? Maksudnya Ngomong-ngomong Bikamun kita Jadi berpotensi Fajar Seat Boy Iya berpotensi Walaupun sekarang Fajar Seat Boy Di konten saya Banyak masalah Di konten anda Iya Di konten anda tidak Berarti di konten anda Tidak bermasalah Tidak bermasalah Yang saya denger-denger Anda nunggu dari pagi ke pagi Nunggu dia datang Tapi gak datang-datang Iya itu dia punya Ada kesibukan Sibuk dari pagi ke pagi? Iya Yakin Yakin? Saya yakin Oke Karena yang mbak bilang kan papanya Loh kok papanya? Kan dia tidur Tidak mungkin dia mengatakan Sekarang saya dengar Katanya Dia punya Punya manajemen baru Siapa? Katanya ada yang mau bikin channel Youtube nya dia Berarti manajemen baru dong Oh yang si ini itu ya? Siapa? Si Siapa? Hans Hans ini siapa? Hendriss 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 itu siapa? Hendriss Saya dengar nih Saya dengar dari orang Ada orang yang bisikin ke saya Fajar Ada yang bertanya Fajar 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 Setboy itu Tidak punya channel Youtube Oh tidak punya Tapi mau dibuatin Sama siapa? Ada sama orang Saya lihat itu Ini Kontennya Kontennya siapa? Si Hendriss itu Dan dia bilang disitu? Dia bilang itu Karena saya Apa itu Dp nama itu ya Suatu Suatu apa? Peng 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 Pengamat Ya yang itu Jadi saya lihat Konten Konten Pajar Kalau ada yang Yang bagus Saya Komen Saya Like Si Hendriss Ngomong Kayak gitu Dan kamu Like Like Tapi saya dengar Katanya Hendriss ini bermasalah Dengan timnya Fajar Setboy Waktu bikin Videoclip Bermasalah Itu Bermasalah Bermasalahnya Dimana Dimana